Hai jadi ternyata mungkin nggak bisa pegang-pegang merahnya karena jadi tidak bisa di atuh kalau muti anik satu-satu aja ya muti apa itu namanya muti perkenalkan satu-satu jadi semua yang muti punya nah selanjutnya muti punya is hai 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 ini ah kot kalau yang ini ini isinya muti baru nemu akhirnya ketemu juga nih lama nggak ketemu ini adalah alat untuk cek asam urat kolesterol dan gula jadi yang menarik-menarik itu kan ini ini alatnya ini harus dikelarin ya dah tahu kan yang alatnya itu yang kita terus ditusuk di sini nah itu juga punya jarumnya banyak lengkap ini garumnya ada dua jarumnya ada dua ini jarum buat nukesinya kan terus ini nesko ini untuk untuk glukos untuk glukosa ini untuk cek glukosa terus yang ini untuk cek uric uric acid untuk asam urat itu masih semua ini nah itu 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 putih-putih punya ini kemudian muti juga punya ponch ini ponch ini untuk obat antibiotik-antibiotik suntik ya tapi tidak butuh semoga beti nggak pernah butuh jadi ini ada ini adalah cetacidim antibiotik cetacidim injek ini biasanya diinjekkan kecairan seandainya ada infeksi gitu jadi muti masih punya banyak-banyak biji ini masih punya banyak-banyak biji dan muti juga punya injek apa ini namanya infiklot infiklot muti banyak ini kalau muti ada vibrin yang nyangkut di selang dan muti juga punya banyak jarum suntik ini juga punya jarum suntiknya macam-macam ada yang besar yang kecil gitu ini sudah nah itu kemudian ponch yang kedua ini isinya obat juga tapi ini kalau muti pergi jarak dekat jarak dekat nggak nginep gitu maksudnya misalnya muti mau ketemuan mual atau mau main ke pantai tapi kan nggak sejauh maksudnya pulang itu ini isinya obatnya sama obat-obat yang mungkin muti akan gitu poch selanjutnya ini ini kalau muti pergi luar kota kayak kemarin isinya tuh minicap doang minicap sama klem ini untuk muti CAPD itu untuk CAP muti CAPD ini biasa selalu disini kalau misal muti buru-buru nih ambil kabur gitu nah ini ponch pink ini ya kalian pasti nggak asing setiap muti keluar kota muti pemagelang muti ke mana aja yang nginep atau muti sekedar nyobain hotel untuk sarapan nah ini pasti ke bawah ini dan ini nggak pernah isinya nggak pernah keluar dari ponch ini muti pernah terangin isinya apa muti keluarin lagi ya pasti ada kasa ada kasa ada obat-obatan obat-obatannya ya ya untuk jaga-jaga ada fomotidin untuk asam lambung silorik untuk asam murat sama lendel es untuk kenali fosfor ada sabun cuci tangan ada jarum suntik kecil nih dengan dia temennya tuh sama enciklot sama ini kalau selangnya macet walpen ini untuk nulis kadaluarsa obat biasanya kalau ada obat baru yang tak masukin gitu kan potong tuh nggak semua obat jadi harus tahu itu kadaluarsanya apa ini apa namanya alkohol gel yang udah pindah ke semprot semprot mata ini karena tempatnya kecil enak di bawah terus muti juga punya Hai sah flash care kemudian gunting kemudian plaster pasti hepavik terus sama ini nama apa tuh namanya Sistenol Sistenol gunting kuku Nah itu pasti Sistenol di kotak obat yang besar Sistenolnya nggak ada karena muti biasanya punya dua tinggal satu ini belum beli lagi dah kasih nanti aja dah kemudian ini temennya sama ini ini untuk di rumah ini kotak rumah ini adalah kotak untuk muti ganti plaster jadi muti kan kalau mandi kadang berasa apa gitu kan harus ganti perbandingnya gitu kan supaya tidak infeksi dan tidak belonya gitu maka muti ini selalu apa namanya kalau ada di situ kalau ada di situ dan ini kalau habis kalau muti pergi itu kan muti selalu pakai yang kecil ini NACL kecil ini pasti pasti punya ini nah kalau di rumah muti pakai NACL yang besar jadi untuk di membersihkan kulitnya itu kan karena kalau di plaster kan kulitnya nggak kena air untuk mandian terus pasti ada betadine baru muti beli karena betadine muti habis kemarin tak bawa ke magelang itu habis nah isinya ini cuma ini doang ini kan isinya betadine ini korek kuping ini fungsinya cuma untuk membersihkan upil-upil di dekat-dekat apa namanya exit site nya itu gunting gunting untuk motong-motong kasat ini si kasat terus yang ini hepavik kayak gini tapi yang belum dipotong kan terus enggak terus ya ini isinya ini duit jadi seti kotak ini selalu harus kurang ada nabungnya gitu karena segini ini 215 kemarin jadi kalau habis itu enggak ngambil uang yang lain jadi ini suka nabung disini untuk keperluannya ini kemudian juga ada baktolderm ini kalau untuk biar enggak ada bakteri di exit site itu kemudian alkohol swipe disitu banyak banget nah ini kalau gatel kalau kalau luka kayak kadang tuh kayak kalau luka kita mau kering gitu kan gatel kan nah ini tuh kukur-kukur kan enggak boleh pakai kuku kukur-kukur gini nih disini dah itu doang disini kemudian kemudian apa lagi udah kayaknya yang ini cuman ini doang kayak kotak obat ya udah ini bukan ini ini tisu basah pasti untuk tangan itu aja enggak ada lagi yang enggak ada yang spesifik lagi udah semuanya udah muti kenalin obat yang muti punya dan obat yang muti konsumsi itu enggak banyak kalau ada keluarnya aja baru diminum nah seperti itu aja jadi kitalah yang tahu apa yang kita butuhkan jadi apa yang kita butuhkan kita harus sediakan supaya tidak supaya tidak apa supaya kita tidak usah harus lari-lari ke apotek kalau seperti muti ke apotek cuma beda 2 blok dari sini cuma 2 rumah aja sampai ke apotek kalau yang jauh kan kasihan jadi kita harus punya di rumah supaya kemana-mana juga kita tinggal ambil-ambil gitu dan juga kalau misalnya kita nggak bisa ngambil itu pun kita minta tolongnya gampang gitu ya kan misalnya minta tolong dong ambilin perutnya nggak enak nih famotidin di kotak di kotak mana kita lihat itu aduh kotaknya ribet eh itu ponch ponch kotak pinnya aja bawah sini ada ambil kotak pin ini kasihkan ke muti kita cari sendiri gitu kan gampang jadi semua harus terorganisir dengan baik ya cuman gitu aja sih yang bisa muti sampaikan aduh muti sampaikan karena sudah selesai semua muti itu semua pojok obat muti itu semoga bermanfaat setiap pasien obatnya beda setiap pasien keluhannya pasti beda setiap pasien penyakit penyertanya juga beda komplikasinya juga beda maka pasti setiap pasien punya stok obat yang berbeda-beda gitu ya kalau muti gak punya obat tensi muti tensinya aman tapi pasien yang lain mungkin mereka punya obat tensi tiga atau empat macam sesuai dengan resep yang sudah disampaikan oleh dokter untuk pasien tersebut gitu ya jadi bagaimanapun kita sakit kita yang tahu jadi kita harus memanajemen diri sendiri gitu ya tapi jangan lupa tetap semangat apapun keluhannya dihayapi dicari solusinya dan jangan pernah menyerah pokoknya pantang menyerah gitu ya tetap semangat dan happy selalu thank you hari ini sudah ngikutin perobatan obat-obatan muti dan alat medis yang muti punya ada beberapa yang tidak tersebut alat medisnya tapi yang sudah dari sini karena pasti sudah deket tambah tidur muti lupa ambil tidak apa-apa terima kasih semoga bermanfaat kalau jangan lupa like comment subscribe atau mau tanya-tanya juga boleh salam muti oke thank you for your nice tension goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih